Berbagai petahapan menuju pemilu 2024 terus dilakukan KPU seluruh Indonesia. Begitu pula bagi KPU Tanjung Jabung Barat. Jelang daftar calon tetap atau DCT, KPU tengah melakukan penyusunan DCT yang akan berakhir pada 2 November mendatang. Sebab pengumuman DCT akan dilakukan pada 4 November mendatang. Di Kabupaten Tanjung Jabara terdapat 16 partai peserta pemilu yang akan bertarung memperebutkan kursi DPRD Legislatif Dewan Kabupaten. Dengan harapan di setiap partai pemilu dapat terisi perwakilan Dewan yang duduk di kursi DPRD Tanjung Jabarat. Diketahui saat ini KPU Tanjung Jabara tengah melakukan penyusunan DCT yang akan berakhir pada 2 November mendatang. Tahapan penyusunan DCT ini telah dimulai sejak 24 Oktober lalu. Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanjung Jabarat Muhammad Ilyas membenarkan. Hingga saat ini KPU tengah melakukan penyusunan daftar calon tetap atau DCT bagi Bacaleg. Sebab proses penyusunan 5 DCT cukup panjang sehingga benar-benar diterapkan DCT sesuai tahapan PKPU. Saat ini KPU Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencalonan bakal calon anggota legislatif memasuki tahapan penyusunan daftar calon tetap sampai dengan tanggal 2 November tahun 2023. Setelah itu tahapan penetapan daftar calon tetap akan ditetapkan pada tanggal 3, tanggal 4 yang diumumkan kepada KPU. Saat ini itu tahapan terkait dengan pencalonan bakal calon anggota legislatif tahun 2024. Mungkin malah jauh ini ada juga untuk perubahan hasil pencermatan dari bacaleg-bacaleg yang ada di partai? Pada saat penyusunan, pada saat pencermatan DCT memang ada beberapa partai politik yang melakukan pergantian. Namun sampai lahat penyusunan ini tidak ada satupun partai politik yang melakukan perubahan. Pada intinya bergeser pun tidak terlalu banyak? Tidak terlalu banyak. Ilyas menambahkan, nantinya berbagai tahapan pemilu 2024 masih cukup panjang. Sebab setelah penetapan dan pengumuman DCT, maka nantinya akan tiba logistik surat suara. Bahkan hingga saat ini, berbagai tahapan pemilu 2024 telah dilaksanakan KPU Tanja Barat sesuai juknis dan aturan PKPU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.